Indonesia telah menadatangani Paris Agreement dengan komitmen-komitmen NDI National Determinant Initiative akan suhu bumi kita tidak melampaui 1,5 derajat Celcius nah kita berkomitmen dengan Zero Emission di tahun 2060 ada bangkit-bangkit fosil yang tentunya kita perlu melakukan strategi yang sebaik dalam rangka keekonomian untuk mendukung komitmen di dekarbonisasi tidak hanya Pertamina sebetulnya seluruh perusahaan energi semuanya sekarang sudah menyusun strategi mereka untuk bertransformasi ada satu cara yang kita sebut adalah indeks kepanan energi kita itu punya peraturan pemerintah nomor 79-14 tentang kepanan energi membuat transisi energi itu menjadi sebuah kantaran mencari sumber gas bumi yang tadinya dari pipa yang mereka sekarang membangun fasilitas selamat menikmati selamat menikmati